Tuhan yang sawah atus ning kali, kayu nongko dikaui lama hari, Gus minta gagalan seraget ngaji, hokeh rondo sing jaluti. Ada janda disini? Memang hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda, saya ngomong apa? Maklum urung kopi. Menggok pakein kopi. Kenapa kita harus kopi? Karena hidup penuh inspirasi, bukan halusinasi. Seluruh adik Muhammad. Saya tadi mau pulang, rumpungan Kak Pori sama gue sampe dilarang. Oh, jokus. Mampu ke kantel, kok dilip. Alah, kata. Paling PHP. Ini juga banyak PHP disini. Perjaga hampir punah. Saya belakang sejumur-jumurnya kalian secara berakhir. Amin. Dimana berakhirnya? Kalau tidak di kelaminan, minimal di pemakaman. Seluruh adik Muhammad. Bila kamu dirulah pasat-paksatmu, ya kamu bilang, Bagimu, aku hanya akan mati di antara itu bila guna. Maksudnya apa? Terlihat sih, tapi tidak pernah di arah. Iya. Hai, Bu. Gue malaga. Kupinan engkau dengan bismikallahu. Maaf aja kau bismikattamu. Kenapa? Karena aku sadar diri memiliki buahnya sebuah mimpi. Diso, diso. Nah, tadi saya ngomong kebangsaan. Sekarang saya pengen memotivasi yang muda-mudai. Nah, ingat. Saya dulu kerangka dari Sumatera. Karena kebetulan saya tidak di labung. Tapi bahasa itu pun roko. Bahasa itu bahwa Muhammad Besari. Bahwa Muhammad Besari menerokok punya anak tujuh, nomor dua punya anak sembilan. Nomor tujuh namanya Kiai Ilyas. Kiai Karias punya anak namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya anak namanya Kiai Kalilami. Kalilami punya anak namanya Kiai Jalan Iman. Jalan Iman punya anak namanya Muhammad Bonira. Muhammad Bonira punya anak namanya Muhammad Husman. Muhammad Husman punya anak namanya Muhammad Murodi. Muhammad Murodi punya anak namanya Wiftah Molana Habibur Rahman. Bahasa gereja puja ke Sumatera. Putra Jawa ke Lairan Sumatera. Kalau saat itu saya di Pondok, Jogja, banyak Indo-Pakistan. Banyak Iblis, ibunya Seta. Karena banyak yang datang ke Pondok, saya tidak tahu siapa latar belakangnya. Saat itu, pesan yang disampaikan oleh Bapak saya adalah Nah, ingat kalimat Bapak. Kalamun mufidur. Kalamun na? Kalamun na? Senyapa romba yang telah kain duit satu-satu. Ayo, gini, gini. Ayo, bapaknya sini, bapaknya sini. Bapaknya sini. Woi, Pak. Sini, Pak. Kalau cantik, insya Allah. Itu jadi istrinya Kiai. Amin. Rambutnya gondrong, kacamata, pakai tongkat. Amin. Saya. Saya bukan buka belanika lagi. Tapi karena saya menghargai perasaan perempuan. Karena saya punya prinsip hargai perasaan wanita. Kenapa? Karena gajimu tidak mampu membayar perasaan wanita. Betul? Maka ingat laki-laki. Perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena diatasnya lah, laki-laki bisa beribadah. Masuk, masuk. Ini mulai mau. Mana, mbak? Sisi, 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 sisi. Sisi, mbak. Kalau menolong jenis-jenis lagi tidak. Ini nanti, ya, mas? Kropo, kropo. Sini. Sini. Namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Aufa Nama kompletnya siapa? Nama kompletnya siapa? Halimah Satu Nama kompletnya siapa? Wah, gimana buka ini loh Aufa Javanika Siapa? Aufa Javanika Javanika bapaknya namanya siapa? Pak Arnie, misalkan diri Kenapa aku tanya nama komplet karena Biar besok sebelumnya aku udah rafak Tau Pak Cisah-sirnya pengen jadi apa dong? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa pengacara Pengen jadi apa? Pengacara Pengacara Pak Arnie, apa enggak? Benda kaya sama pengacara Pengacara maksudnya jadi duit Iya, duit jadi masalah Coba dong, kalau mau ngakak tuh Kalau mau nonton video Kasatnya pasir mematir Sumpahat punya kali Nah, oke Cepat, satu Kurang, sekarang kita tambahin Kamu mungkin semua banyak sini Membaca Pancasila yang tegas Kita tambahin Pancasila Semuanya diikuti Ayo, Pak Pancasila 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 Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan berada Kemanusiaan yang adil dan berada Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pertanyaannya bukan itu Guru Garuda itu jenis kelaminnya apa? Ayo Orang Orang Apa, coba? Moh-ho-ho-aklam Hah? Moh-ho-ho-aklam Moh-ho-ho-aklam Guru Garuda itu jenis kelaminnya di cowok Punggirnya apa? Uh-hu Ya, maaf-raaf Terima kasih, diya Terima kasih, di Terima kasih, di Terima kasih, di Saya sama Mbak Aufah itu seperti Indomaret dan Melapa Maret Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian Iya Selamat datang, Nabi Muhammad Dulu ketika saya berdiri ke Kondok Ke Jogja terutama waktu itu, tahun 99 Gus Habit, Gus Jati Saya waktu itu dikasih pesan sama Mbak saya Nah, padahal saya juga gak pernah kasi-kasi ini Gus Saya gak pernah kasi Jumby Abed Saya gak pernah kasi Alpi Alpi Tapi lu dunia Pak, pesan yang disampaikan oleh Abba saya waktu itu adalah Nah, kalau mu nolok tur, mu vidur, kasih lagi Ini maksudnya apa? Begitu sampai Jogja, ternyata apa? Saya harus diuji Tidak kuat ngekos Tidak kuat makan Akhirnya saya harus eksis di tempat yang baru Saat itu kemudian saya memutuskan untuk menjadi penjaga masjid kebetulan kota Yogyakarta mayoritas Muhammadiyah akhirnya saya mendapat menjad, ampuhnya orang Muhammadiyah apa tahu sebenarnya. Awal mula berkenalan saya dengan garamah adalah saat itu tugasnya nyamu, tugasnya VWC, tugasnya bersih-bersih menjad, bahkan untuk menjadi tukar agar saja bus saya tidak dipertarik. Sampai akhirnya pada satu hari Jumat, khotip Jumatnya tidak datang. Jawa semuanya bingung, ini siapa yang berbah. Kemudian ada orang tua bilang, Miftah, berani gak kamu khotbah? Oh siap, kalau gak ada yang lain, saya akan naik. Begitu saya khotbah, apa yang terjadi, supahamu, penggantinya lebih baik daripada aslinya. Makanya, makanya, saran pertama jadi orang hebat, harus percaya diri, jangan insecure, jangan underestimate, bahwa kita tidak punya kemampuan, walikul disayangi masyarakat. Apa? Tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa kelebihan. Semua orang punya kekurangan, tapi dibalik kekurangan, pasti ada kelebihan. Dan setiap kelebihan, pasti ada kembalian. makanya, saya berpah. Saat itu kemudian saya ingat kalimat bapak saya, nah, kalam-kalam kamu, kalimat-kalimatmu harus mufit, harus berpandang. Kemudian yang kejuang, kamu berjuang, harus kasih sakin, istiqomah. Gus, apakah istiqomah berat? Ya, istiqomah pasti berat, kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kayak saya, Gus Habit, Gus Habit itu istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ekspektasinya, Fatima, istri empat, satu rumah. Ekspektasi. Tapi faktanya, ya satu. Makanya saya bilang, laki-laki punya istri empat, namanya Superman. Punya istri tiga, Gentleman. Punya istri dua, Powerman. Punya istri satu, Jemen. Dan saya termasuk Jemen sama Gus Habit. Bukan berarti kami gak laku, tapi kami menghargai perasaan wanitaku. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetap mencintai seorang wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena diri kan banyak kamera. Kodongan wujudku mau jarak luar. Alara sanggah, ya saya katakan kepada budaya jatuhi. Ibu dijawab, dalam alat Al-Quran itu ada empat macan tipe keluarga. Ibu-ibu, probolingku, Anda pilih yang mana? Satu, tipe keluarga Nabinu. Sini-sininya, suaminya nakal, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleh. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Dan yang ketempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleh. Ibu-ibu, probolingku, Anda pilih yang mana? Tipe keluarga Noh, Fir'aun, Abu Lahab, atau Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya? Dua. Langsung, om itu, 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 om itu. Artinya apa? Untuk menjatuhkan kisah. Satu, harus move it. Dua, harus istiqomah. Satu, jadilah orang yang berfarinah. Jangan pernah tidak percaya diri dengan kemampuanmu. Apalagi karena mengatakan kamu yang dikondok besok. Menunggu sabit, pengen dari Allah. Justru pemimpin-pemimpin hebat itu beratkan dari kisah. Justru orang-orang hebat itu terlahir dari kisah. Tidak menuntut kemungkinan. Alumi-alumi yang dikondok besok jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Eh, kalau Anda ditanya, santri bisa jadi apa? Anda salah. Saya itu dari dulu.